Cik 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 C Terkenal di wilayah dataran tengah Dan dia telah direndahkan sedemikian rupa oleh bayi kemarin sore layaknya Shoyan Namun terlepas dari seberapa marahnya Dia tetap harus menekan niat membunuh Karena dia tahu tiga kepala menara belum bertindak hanya karena dia belum menemukan alasan untuk melakukannya Oleh karena itu Mugu hanya bisa meremukan giginya dan menelan amarahnya sendiri Lebih dari itu sekarang Mugu malah tersenyum sinis kepada Shoyan yang terlampau bangga pada Guntur pil lima warnanya dimana menerima guntur pil dan melindungi pil obat juga Merupakan bagian dari tes terakhir dan sebuah ketidakmungkinan jika Shoyan berusaha menerima guntur pil itu sendiri Seorang elit dozen sekalipun akan pikir-pikir untuk bertarung dengan guntur pil lima warna Namun menerimanya secara langsung pun bukanlah jawaban karena bisa menimbulkan kerusakan pada pil yang disempurnakan Karena itulah Mugu masih menyimpan harapan Shoyan akan gagal pada ujian terakhir Dan kursi kemenangan akan kembali pada pemilik aslinya Pernyataan Mugu mau tidak mau menimbulkan huru hara di bangku penonton Juga bangku para petinggi menara pil dan rekan-rekan sesama peserta Karena apa yang dikatakan oleh panah tua terhormat aula jiwa itu benar-benar sebuah fakta pahit yang hampir mereka lupakan Namun Shoyan yang panas-panasin justru tidak menunjukkan raut khawatir sama sekali Malah-malah tersenyum senang luar biasa Karena guntur pil lima warna ini akan menjadi tonik luar biasa untuk boneka iblis buminya si ujang Tawa lembut keluar dari mulut Shoyan ketika melambaikan tangan dan menarik keluar ujang dari cincin penyimpanannya Boneka iblis bumi saat ini berada dalam keadaan yang menyedihkan setelah memblokir gerakan pembunuhan Mugu di alam pil Dan hal ini mau tidak mau membuat sebersit ketidakyakinan melintas dalam pikiran Shoyan Meskipun begitu hidup ini selalu penuh dengan resiko Dan sudah sejak lama Shoyan menjadi sosok yang tidak takut untuk mengambil resiko Karena itulah hari ini Shoyan juga akan melakukan hal yang sama Dan membiarkan semesta menentukan apakah dia harus hancur atau justru menerima keuntungan luar biasa Dari sebuah boneka iblis langit yang setara dengan elit Dozun Mugu menggelengkan kepalanya saat melihat ujang sebelum tertawa dengan nada mengejek Mempertanyakan apakah Shoyan benar-benar sudah tidak punya pilihan Sampai meminta boneka iblis bumi yang bahkan tidak mampu menahan serangannya Untuk menerima guntur pil Namun sekali lagi Shoyan tidak mau mendengarkan ai mengonggong Dan menepuk pundak ujang sambil meminta bantuan boneka iblis bumi itu Untuk menerima guntur pil lima warna yang sedang mengamuk di langit Sepersekian detik kemudian sambarang petir lima warna meluncur turun dari awan Seperti ular repiton raksasa membuat ujang bergegas melesat ke angkasa Sebelum akhirnya bertabrakan dengan petir yang kuat di depan mata semua orang Yang terbelalak tidak terkecuali Mugu Apa yang membuat Mugu terbelalak adalah Fakta bahwa dia sudah tertawa terbahak-bahak menantikan kehancuran Shoyan Namun boneka iblis bumi yang disambar guntur pil lima warna itu Tidak menunjukkan kerusakan apapun Malah-malah kerusakan yang didapatkan ketika menahan serangan Mugu secara perlahan Mulai pulihkan dan menyerap kekuatan guntur Ekspresi Mugu berubah suram setelah mengetahui Jika boneka unik ini memiliki kekuatan penangkap petir Membuatnya menyesal tidak langsung menghancurkannya di alam pil Sementara Mugu dipaksa menelan air mata darah Rombongan menara pil Tampak tersenyum lega benar-benar Semakin tidak habis pikir melihat murid Yao Chen ini Masih menyimpan begitu banyak harta berharga Sementara itu Shoyan dipelapun menatap lekat-lekat ke arah ujang Yang telah tumbuh menjadi lebih cerah Setelah disambar oleh guntur pil lima warna Antusiasmenya meningkat ketika berpikir Apakah ujang akan benar-benar berubah menjadi boneka iblis langit Setelah menerima guntur pil lima warna Yang membuat eporia di hatinya naik Memikirkan kekuatan menakutkan Dari seorang pelindung setara dozun di sisinya Petir itu dengan keras mendarat di tubuh ujang Sebelum berubah menjadi ular listrik kecil Yang tak terhitung jumlahnya Dan membuat penampilan boneka iblis bumi itu Tampak seperti dewa petir yang tergantung di langit Pertempuran antara ujang dengan guntur pil lima warna ini Masih terus berlanjut selama 10 menit Sebelum secara bertahap berhenti Dan membuat semua orang yang menonton juga Semakin senang mendapatkan sebuah tontonan luar biasa seperti ini Namun tanpa memperdulikan tatapan tabjub semua orang Mata Shoyan menyapu ke sekitar dengan cepat mencari posisi ujang Sebelum kemudian kegembiraan tanpa sadar melonjak ke matanya Ketika melihat kilau keemasan sudah memenuhi seluruh permukaan tubuh ujang Sayangnya warna keemasan itu masih sangatlah redup Hingga Shoyan belum yakin apakah ujang sudah berevolusi menjadi boneka iblis langit Atau masih berada di puncak kekuatan boneka iblis bumi Nah ketika Shoyan masih merenung memikirkan status ujang Guntur pil lima warna tampaknya menjadi agak marah Ketika petirnya diserap oleh ujang Sampai akhirnya mengeluarkan kekuatan isap Seolah ngajakin teman-teman super guntur pilnya Tauran bareng-bareng Dan benar saja setelah guntur pil yang masih bergejolak di langit terserap ke arah guntur pil lima warna Membuat rombongan menara pil jadi tertekan Sementara mugu malah tertawa keras melihat bahkan surga pun Membantunya ngasih paham ke Shoyan untuk tidak mudah puas atas suatu pencapaian Guntur pil yang tarik menarik adalah sebuah fenomena berbahaya Sehingga Suang Kongzi berpikir jika mereka sebaiknya turun tangan Sebelum terjadi sesuatu kepada Shoyan Namun Suangzi selaku guru ipar Shoyan menghentikan niat itu Karena dia melihat Shoyan di pelapon batu sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran Malah-malah tampak bahagia karena mendapat kesempatan kedua Untuk mendorong evolusi ujang menjadi boneka iblis langit Guntur pil akhirnya melepaskan kekuatan destruktif yang menakutkan Segera setelah diaglomerasi meluncur turun dari awan besar Menuju ke tempat ujang menggantung di langit Bade petir yang penuh dengan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh ujang seperti banjir Membuat ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial hitam gelap Di depan tatapan semua orang Namun yang mencengangkan adalah Lagi-lagi ujang tidak memperlihatkan kerusakan Malah-malah seluruh permukaan tubuhnya menjadi semakin mengkilap Hingga membuat semua orang tahu jika boneka iblis bumi Sekali lagi tengah mengalami penguatan di bawah penindasan Guntur pil Guntur tebal menutupi langit menara pil Dan suara gemuruh yang berulang-ulang menyebabkan cukup banyak orang yang merasa Telinganya mati rasa Namun betapapun besar kekuatan yang ditunjukkan oleh Guntur pil Fenomena alam luar biasa itu masih tidak bisa menimbulkan kerusakan apapun pada boneka iblis Hingga setelah menggempur ujang selama setengah jam Akhirnya menyebar dan perlahan memudah dari cakra wala tinggi Sementara Guntur pil menghilang Ujang yang sudah ditatar penindasan Guntur selama setengah jam Telah berubah menjadi jeus Menjadi warna emas yang berkilauan dan siap untuk di top up Dan Shouyan hanya bisa menyunggingkan senyuman puas Karena setelah bertahun-tahun perawatan Boneka yang dia bangun ini akhirnya berevolusi ke tingkat tertinggi sebagai boneka ibis langit Baru setelah pulih dari kekaguman atas pertempuran Guntur pil melawan ujang Suhan Kongzi di panggung tinggi tersenyum ke seluruh stadion Mengumumkan bahwa sesi pemunian obat telah berakhir dengan menghilangnya Guntur pil Dan meminta seluruh peserta untuk mengeluarkan pil yang telah mereka sempurnakan Sepuluh lebih orang yang masih tersisa di pelapon batu melepaskan pil obat dari tangan mereka Membuat banyak pil obat bulat yang berkilau melayang di hadapan semua penonton Dan mengeluarkan aroma obat padat memenuhi stadion Pemandangan semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa disaksikan di tempat lain Bahkan di seluruh benua Dimana pil obat tingkat 7 yang sangat luar biasa Bukanlah sesuatu yang menarik lagi bagi kalayak ramai Ketika ada 5 pil obat tingkat 8 dengan kabut spiritual samar mengelilingi mereka Pil obat Cao Ying dan Dan Chen sudah cukup luar biasa Tapi memang tidak bisa dibandingkan dengan 3 pil obat lainnya Tidak jauh di samping pil obat Cao Ying dan Dan Chen Ada pil obat King Hua yang membentuk wujud beruang spiritual Namun masih tidak bisa dibandingkan dengan pil Mugu dan Shoyan Sementara itu pil berbentuk harimau Mugu Berulang kali menggaum ke arah pil sekering darah tumbuh tulang Shoyan Namun seperti tidak mau memberikan panggung untuk pil Mugu Pil sekering darah tumbuh tulang Berubah wujud menjadi naga kecil ketika mengayunkan ekornya pada pil Mugu Dan membuatnya merintih menyedihkan sebelum bergeser menjauh Dari panggung yang tinggi Suan Kongzi melihat pil Mugu yang telah ditekan oleh pil Shoyan Tanpa sadar tersenyum sebelum mengumumkan kepada semua orang bahwa Kehormatan sebagai jawara pertemuan pil kali ini Akan disandang oleh Shoyan Shoyan mengabaikan stadion yang langsung mendidih Dengan sorak-sorai penonton ketika matanya melihat ke langit Dan dengan lembut bergumam di hatinya berkata kepada Yolo Bahwa muridnya yang nakal ini Telah berhasil membuat abad tidak kehilangan muka Juara pertemuan pil adalah Sebuah representasi ahli puncak di dunia alkemis Dan mulai dari sinilah nama Shoyan Akan menjadi sesuatu yang dianggap sebagai eksistensi atas Bahkan di seluruh benua Doki Orang yang paling marah secara alami adalah Mugu Karena posisi juara yang sudah melambai di hadapannya tiba-tiba menghilang Membuat dia begitu kesulitan menyemunyikan aura membunuh ketika sekali lagi Membisikkan ancaman kepada Shoyan Namun Shoyan hanya membalas ancaman itu dengan senyuman tipis Sebelum melirik ke arah ujang yang telah berkembang menjadi pendukung luar biasa Dimana dengan keberadaan boneka iblis langit Dia sudah tidak lagi khawatir membuat perhitungan dengan Mbah-mbah bau tanah layaknya Mugu Suan Kongzi mengucapkan selamat kepada Shoyan Menyatakan bahwa dengan title ini Shoyan akan menjadi kandidat terbesar sebagai kepala menara yang baru Serta berhak mendapatkan gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai hadiahnya Ekspresi gembira melintas di wajah Shoyan setelah mendengar kata-kata Suan Kongzi Sebelum menarik gugusan cahaya yang berubah menjadi gulungan kulit kambing kuno yang syarat dengan aura aneh Baru setelah menyerahkan hadiah kepada Shoyan Suan Kongzi pun mengumumkan bahwa dimensi bintang akan terbuka dalam dua hari Dan pada saat itu 10 besar pertemuan pil akan memiliki kesempatan menaklukkan api 3000 pembakaran yang tersegel di dalamnya Pengumuman ini tentunya membuat suasana semakin mendidih memikirkan siapa orang yang akan mendapatkan keberuntungan untuk menaklukkan api 3000 pembakaran yang legendaris Sebagian besar percakapan secara alami tentang pemuda bernama Shoyan yang menjadi juara pertama dari pertemuan pil ini Dimana siapapun yang menjadi juara utama memang akan turut menjadi kandidat terkuat sebagai penakluk api 3000 pembakaran Ketika Shoyan benar-benar mampu mendapatkan api 3000 pembakaran Maka tidak salah lagi jika Shoyan akan menjadi pemuda paling mempesona di wilayah-wilayah di seluruh wilayah dataran tengah Sementara seluruh kota mempertahankan keadaan hidup Shoyan baru saja merasakan kelelahan luar biasa setelah menyempurnakan pil selama sebulan penuh Dan secara paksa meningkatkan spiritualnya di detik-detik terakhir Karena itulah Shoyan memilih untuk segera kembali ke kamarnya yang sekarang sudah berpindah ke menara pil Demi keamanan dan beristirahat sebanyak yang dia butuhkan Pada saat Shoyan terbangun langit telah tertutup oleh malam Dan tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu membersihkan diri lebih dulu sebelum bergegas keluar kamar Hanya untuk melihat cukup banyak orang yang duduk di aula besar menunggunya bangun Shoyan segera berpamitan pada rekan-rekannya dan menuju tempat di mana Suan Kongzi memintanya datang Sebelum memasuki dimensi bintang Sepanjang perjalanan Shoyan menerima begitu banyak penghormatan Dari para alkemis di menara pil membuat tuan muda ketiga keluarga Shoyan itu merasa sedikit tidak nyaman Dan buru-buru meningkatkan kecepatannya Jari Shoyan baru saja mendarat di pintu aula ketika tawa samar Suan Kongzi terdengar Dan begitu Shoyan membuka pintu Dia telah melihat cukup banyak sosok berdiri di dalam aula besar Termasuk Cao Ying, Dan Cheng, dan Song Qing Serta tiga kepala menara pil yang legendaris Suan Kongzi tanpa sadar tersenyum dan melontarkan tanda-tanda menggoda saat juara yang mereka tunggu-tunggu telah tiba Membuat Shoyan tertawa getir dan buru-buru menangkupkan tangannya kepada semua orang Begitu Shoyan masuk, Suan Kongzi mulai memperkenalkan kepala menara Termasuk Suan Yi yang disebut memiliki hubungan cukup dalam dengan abah yocen Ehm, gibetan maksudnya Wajah cantik Suan Yi auto menunjukkan kemerahan samar-samar saat mendengar perkataan Suan Kongzi Melayangkan pelototan marah pada rekan sesama kepala menaranya itu Sebelum mengalihkan pandangannya ke Shoyan Shoyan langsung melongok mendengar cara Suan Kongzi memperkenalkan Suan Yi Membuatnya bertingi-tingi Apakah tante cantik ini sebenar-benarnya adalah istri abah? Kalau benar Suan Yi adalah istri abah Shoyan jelas tidak berani meremehkannya sama-sama Bahkan berniat untuk bersujud dan berpikir haruskah dia memanggil Suan Yi Umi Karena itulah Shoyan jadi agak bengong Memikirkan jika ternyata yolo Pak Boy juga Sampai bisa menggahit perempuan secantik dan seterhormat Umi Iwan Yi ini Sebelum dengar ragu-ragu membengkuk hormat sambil menyapa Suan Yi Baru setelah momen Umi-umian ini berakhir Suan Kongzi pun memperkenalkan kepala menara lain yaitu Tian Lei Zi Dan akhirnya membuka obrolan tentang topik utama mereka yaitu Memasuki domen bintang untuk mengambil kesempatan menaklukkan api 3000 pembakaran Sebelum memasuki domen bintang Suan Kongzi menjelaskan beberapa hal tentang api 3000 pembakaran Termasuk dendam besar yang dia miliki pada menara Pil karena segel yang berkepanjangan Menara Pil selalu khawatir jika ada orang yang berniat jahat ketika tidak sanggup menundukkan api 3000 pembakaran Dan justru berusaha melepaskannya untuk menghancurkan kota Pil Suci Ketika mendengar cerita ini Shoyan langsung tahu jika yang dimaksud Suan Kongzi adalah aula jiwa Apalagi kali ini organisasi misterius itu telah secara khusus mengirim Mugu untuk menyusup dalam pertemuan Pil Yang bingung ini ceritanya pertemuan rak memasuki domen bintang yang sengaja dilaksanakan secara rahasia Oleh kepala menara Pil untuk mencegah aula jiwa mendapatkan api 3000 pembakaran ya guys ya Nah tujuan Suan Kongzi mengumpulkan 4 generasi muda yang menduduki peringkat 10 besar ini adalah Untuk mengabarkan bahwa 3 kepala menara tidak akan bisa ikut memasuki domen bintang karena harus menjaga segel wilayah Dan oleh karena itulah mereka membutuhkan bantuan para generasi muda untuk sekuat tenaga mencegah Mugu Melakukan hal-hal yang tidak benar selama berada di domen bintang Suan Kongzi memberikan manik giyok pada masing-masing generasi muda Dan ketika Mugu mulai menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan Mereka bisa menghancurkan giyok untuk memanggil para kepala menara Eksrusi telah diterima dan setelahnya para generasi muda pun mulai berpamitan untuk meninggalkan aula besar Setelah meninggalkan aula besar Shoyan dibuat kebingungan melihat Cao Ying yang mepetin dia mulu Dan bertinyi apa yang dibutuhin tuan putri keluarga Cao itu darinya Bahkan sang penyihir kelan Cao itu dengan kejam mengusir Song Qing yang masih berusaha mengejarnya Dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin ditinggalkan lagi seperti apa yang terjadi di alampil Shoyan tidak bisa membantu apa-apa kecuali melayangkan pandangan prihatin pada Song Qing Karena meskipun tindakannya memang pengecut ketika meninggalkan Cao Ying Namun pembalasan yang dia terima dari gadis itu tampak lebih menyedihkan lagi Karena itu tidak ada lagi yang bisa Shoyan lakukan kecuali pas rasa Cao Ying menarik tangannya Dan terjebak dalam perjalanan singkat yang dipenuhi tatapan iri setiap laki-laki yang dia lewati di sepanjang jalan Kayak kalian pulang di gang kecil eh tiba-tiba ada yang nongkrong eh cie cie in Perjalanan singkat ini tampak seperti perjalanan panjang bagi Shoyan Dan tuan muda ketiga keluarga Cao itu hanya bisa menghalang napas lega Ketika melihat pintu papelion tempatnya beristirahat eh tiba-tiba terbuka sebelum menampakkan sosok Dokter peri kecil menyembul dari dalamnya Shoyan menunjukkan tatapan meminta tolong saat melihat Shoyan Membuat si dokter peri kecil mulai memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi Cao Ying berusaha mengajak Shoyan berkenalan Namun Shoyan hanya menanggapi ajakan ngobrol itu ala kadarnya Sebelum mengatakan bahwa mereka harus segera masuk karena masih ada banyak orang yang menunggu Shoyan di dalam Senyuman di wajah Cao Ying perlahan menghilang saat dia menatap pintu yang tertutup rapat Sebelum mengepalkan tangan dengan senyuman kecil Ketika mengatakan bahwa Shoyan tidak akan bisa lepas dari tangannya Eh dia rebutin gini eh siapa yang gak bahagia tuh Shoyan auto mengomeli Shoyan yang kerjaannya ngepak boy mulu Meminta pemuda itu untuk tidak lupa kalau Dede Sun Er sudah meminta tolong dia mengawasi Akang sampai mereka bertemu lagi Yang membuat Shoyan semakin pening adalah Sekarang tidak hanya Shoyan yang mengatasnamakan Sun Er dalam mengawasinya Namun Jian sebagai antek-antek kanjeng mendesah juga Sudah kembali membuat Shoyan mempertanyakan seberapa tinggi tingkat kepak boyannya Al Brolan menjadi lebih serius ketika Zian berkata Kalau Shoyan tidak akan bisa menaklukkan api 3000 pembakaran tanpa bantuannya Menurut Zian api 3000 pembakaran telah memiliki kecerdasannya sendiri Dan tidak akan ditaklukkan semudah api hati yang jatuh beberapa tahun lalu Setelah disogok dengan janji-janji pemunian dan wan setiap hari Zian pun mulai menunjukkan sebuah ruang spasial yang menunjukkan miniatur naga ungu Yang tidak lain adalah wujud asli api 3000 pembakaran Melihat bagaimana Zian bisa sesuka hati mempermainkan ruang seperti ini Tebakan Shoyan tentang identitas asli Zian semakin mengerucut Dimana satu-satunya binatang iblis yang mampu memandang rendaponiks iblis adalah Naga Void Kuno Dan sekarang dia bertanya-tanya apa hubungan api 3000 pembakaran dengan naga Void Kuno Zian tertawa-tawa ketika mengatakan bahwa Wujud yang diambil api 3000 pembakaran sebenarnya adalah bentuk klan naga Void Kuno Dan bentuk ini diambil karena api 3000 pembakaran merupakan peliharaan naga Klan naga Void Kuno di masa lalu Eh dan Zian menceritakan jika leluhur sukunya memungut api 3000 pembakaran ketika masih bayi Dan meninggalkan segel naga sehingga api surgawi itu pun tumbuh menyerupai bentuk majikannya Zian meminta Shoyan bersyukur leluhur naga Koit Funo Eh Koit Funo Naga Void Kuno meninggalkan segel naga Karena tanpanya adalah sebuah ketidakmungkinan Shoyan dapat menaklukkan api surgawi peringkat ke-9 tersebut Baru setelahnya Zian mengeluarkan sebuah botol Gyo kecil berisi darah keemasan yang merupakan darah naga kuno Zian memberikan instruksi agar Shoyan meletakkan darah naga ini di dahi api 3000 pembakaran Dan ketika itulah segel naga yang ditinggalkan leluhur naga Void Kuno akan aktif Namun Zian menyarankan agar Shoyan melakukan ini ketika api 3000 pembakaran telah terluka parah Karena kemungkinan berhasil akan menjadi jauh lebih besar daripada digunakan ketika api 3000 pembakaran sehat walafiat Dua hari berlalu dengan sekejap mata Sementara banyak orang menunggu dan Suang Kongzi mengumumkan para alkemis yang menempati peringkat 10 besar mempersiapkan diri untuk memasuki domen bintang Kata-kata Suang Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok bergegas dari segala arah Termasuk di antaranya Mugu yang langsung melepaskan tatapan penuh pertentangan dengan Suang Kongzi Suang Kongzi menghala nafas pasrah karena tidak bisa melakukan apapun pada Mugu Di depan umum sebelum kemudian menjelaskan jika perjalanan para alkemis menuju domen bintang akan dipimpin oleh tetua agung menara Pil Kiuli Tidak menunggu lama ruangan di ruang terbuka berfluktuasi sebelum berubah menjadi lorong spasial Yang akan menjadi jalan menuju domen bintang Kiuling membawa semua orang memasuki lorong spasial Membuat ruang kosong tiba-tiba terdistorsi dan memunculkan 10 angka dari sana Jantung Shouyan berdecah kencang ketika memasuki sebuah dimensi sunyi yang begitu akrab Karena tempat ini tidak salah lagi adalah tempat yang sama dengan apa yang dia lihat pertama kali memasuki kota Pil Suci Ukuran domen bintang memang tidak dapat dibandingkan dengan alam Pil Namun kemungkinannya masih lebih besar daripada kota Pil Suci dengan suhu yang sangat tinggi Para alkemis buru-buru memanggil doki mereka untuk melindungi diri dari pembanggangan suhu tinggi Namun bagi orang-orang seperti Shouyan atau Mugu yang sudah terbiasa dengan api surgawi Justru merasa nyaman karena memiliki kemampuan menahan api jauh melebihi orang biasa Setelah 10 menit kedua berlalu Suhu di sekitar mereka menjadi lebih intens, lebih panas Membuat Shouyan dan peringkat 10 besar lain Memahami jika sepertinya mereka akan segera tiba di lokasi tempat api 3000 pembakaran di segel Dan benar saja setelah perjalanan sekian lama Sebuah kelompok cahaya menyilaukan muncul Sampai lamat-lamat mereka bisa melihat seekor naga besar dengan api hitam ungu aneh Menyelimuti seluruh tubuhnya Sebagai peringkat pertama Shouyan diberikan kesempatan pertama juga untuk mencoba peruntungannya Dan dengan demikian upaya Shouyan untuk menaklukkan api 3000 pembakaran pun resmi dimulai Eh diaan Akhirnya ketemu juga nih Shouyan sama api 3000 pembakaran yang asli Apakah benar api surgawi peringkat ke 9 itu adalah peliharaan suku naga void kuno Dan mampukah Shouyan benar-benar menaklukkan api 3000 pembakaran dengan darah naga void kuno yang diberikan Jiyan Dan apa yang akan dilakukan Mugu jika Shouyan langsung berhasil pada kesempatan pertamanya Ataukah justru Shouyan harus merelakan Mugu menjajal peruntungannya di kesempatan kedua Nantikan terus update pembahasan hanya di Genosis alias Cakra Diva ya Jangan lupa untuk di like, komen, dan sub-grade ya guys ya Biar sub-grade-nya itu jadi banyak gitu Jangan lupa like, komen, dan sub-grade-nya 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 Terima kasih.